Konrad dari Parzam, Ordo Saudara Dina Kapusin adalah seorang bruder awam Fransiskan di Jerman. Konrad adalah putra dari pasangan yang saleh dan jujur, George Bindover dan Gertrude Niedermeyer. Ia dilahirkan di sebuah daerah pertanian yang terletak di dekat kota Parzam di Pavaria pada tahun 1818. Ia dibaptis dengan nama Yohanes. Sejak masa kanak-kanaknya, Konrad telah menunjukkan tentang kesucian dirinya di masa depan. Dia sangat rendah hati dan sangat senang pada tempat dengan suasana yang hening dan sunyi sepi. Di dalam dirinya memiliki pengorbanan, kesalahan, dan cinta bakti kepada Santa Prawan Maria. Devosi di dalam dirinya sangat kuat. Terlihat pada saat ia sedang berdoa di dalam gereja. Ia sering mengunjungi gereja. Baginya, jauhnya jarak ke gereja tidak menghalangi Konrad untuk datang ke sana. Bahkan dalam cuaca yang paling buruk sekalipun. Begitu besarnya cinta kepada Santa Prawan Maria. Dia berdoa rosaryu setiap hari dengan penuh semangat. Pada hari-hari raya, pesta maupun peringatan yang berkaitan dengan Bunda Maria, Konrad sering melakukan ziarah ke tempat-tempat penghormatan bagi Maria, yang letaknya berdekatan dengan rumah tempat tinggalnya. Seperti biasa, dalam ziarah-ziarahnya, dia selalu berjalan kaki sambil berdoa terus-menerus. Dan sewaktu dia kembali dari ziarah, di sore atau malam hari, biasanya ia dalam keadaan masih berpuasa. Pada usia Konrad, 14 tahun, ia kehilangan ibunya, dan menghabiskan masa mudanya membantu di pertanian keluarga. Dan di usia 31 tahunnya, ayah Konrad pun meninggal di dunia. Sejak itu pula, Konrad mengambil keputusan untuk menjadi seorang biarawan. Setelah melepaskan warisan keluarga yang berjumlah sangat banyak, Konrad menerima izin untuk diterima sebagai seorang saudara awam dalam Ordo Saudara Dina Kapusin. Setelah mengucapkan kau kekalnya, langsung saja Konrad dikirim ke biara Santa Ana di kota Altotting. Tempat ini secara khusus dikenal di negeri Jerman untuk tempat penghormatan bagi Maria, Bunda Belas Kasih. Ratusan bahkan ribuan peziarah datang ke sana setiap harinya. Karena begitu banyak peziarah yang berlalu-lalang setiap harinya, maka pekerjaan penjaga pintu biara sungguh tidak mudah. Begitu berdua dari Konrad sampai di biara, pekerjaan pertir itu pun diberikan kepadanya. Musik Konrad menerima pekerjaan itu dengan senang hati dan mengerjakannya dengan tulus. Konrad rajin dalam melaksanakan tugasnya. Ia tidak banyak berkata-kata, namun ia gemar dalam memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Berdiri Konrad juga sangat bersemangat dan selalu siap untuk menerima serta menolong orang-orang asing yang memerlukan bantuan. Musik Ia melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai portir biara selama lebih dari 40 tahun. Musik Konrad sangat senang dalam suasana keheningan. Bahkan di waktu-waktu senggangnya bekerja, dia masih menyempatkan mengambil tempat di sebuah sudut bercelah yang memungkinkan bagi dirinya untuk memandang dan menyembah sakramen maha kudus. Di malam hari, dia mengorbankan berjam-jam waktu tidurnya guna mendefosikan waktunya untuk berdoa. Musik Pada suatu hari di perayaan pesta, setelah melayani sejumlah besar peziarah, Konrad merasakan bahwa kekuatannya sedang meninggalkan dirinya. Dia merasa wajib untuk melaporkan hal ini kepada pemimpinannya. Demi ketahatan yang suci, Konrad mengikuti perintah baginya untuk beristirahat di tempat tidurnya. Tiga hari kemudian, ada beberapa anak-anak kecil didorong oleh naluri mereka sendiri untuk datang berkumpul di sekeliling biara untuk berdoa rosario. Padahal, kepada mereka tidak diberitahukan tentang hal sakitnya brother Konrad karena khawatir mereka menjadi sedih. Musik Pada tanggal 21 April 1894, maut pun menjemputnya. Konrad yang pada saat bekerja sebagai portir Kapusin mendengar suara bel, yang dimana hal itu sudah begitu dinantikan olehnya. Untuk terakhir kalinya, dia bergegas ke pintu. Namun, kali ini pintu itu adalah Yesus Kristus sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!